Kesaksian Guru Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah, usai dituduh aniaya anak polisi di Konawe Selatan. Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Supriyani untuk sementara bisa bertemu keluarganya. Hal tersebut setelah kejaksaan negeri, kejari, Konawe Selatan mengajukan penangguhan penahanan Guru Supriyani yang sebelumnya sudah 4 hari ditahan di lapas perempuan kelas 3 kendari. Supriyani keluar dari lapas perempuan pada Selasa, 22 Oktober 2024, sekira pukul 13 Wita. Ia dijemput oleh rekannya dari PGRI dan keluarga serta sejumlah pihak yang membantu memperjuangkan kebebasan Guru Supriyani. Diketahui, Supriyani ditahan setelah dituduh memukuli anak muridnya berinisial D. Korban diketahui anak dari personel di Polsek Baito. Kasus Supriyani kini sudah dilimpahkan ke kejari konsel dan tinggal menunggu persidangan di pengadilan negeri. Saat ditemui di Lebihami Sultra, Supriyani mengaku tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban. Karena pada Rabu, 24 April 2024 lalu, ia sedang mengajar di kelas 1B. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya. Sementara D, anak polisi tersebut berada di ruangan kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan di hari itu. Saya berada di kelas 1B sementara anak itu berada di dalam kelas 1A. Jadi tidak ketemu di hari itu. Ucapnya, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, terkait permintaan uang senilai 50 juta rupiah untuk berdamai, Supriyani mengaku hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa. Kepala Desa yang membantu memediasi kasus tersebut menyampaikan orang tua korban mau berdamai jika Guru Supriyani siap membayar 50 juta rupiah. Pak Desa yang tadinya menawarkan ke orang tua murid tapi orang tuanya tidak mau kalau di bawah 50 juta rupiah, dia minta siapnya 50 juta rupiah, ungkap Guru Supriyani. Dirinya tidak menyangka akan mendapat kasus seperti itu, apalagi Guru Supriyani kenal baik dengan orang tua murid tersebut. Sementara itu, Kuasa Hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan, banyak kejanggalan dalam kasus ini karena ada upaya memidanakan Guru Honorer tersebut. Karena dari keterangan beberapa saksi dan guru bernama Lilis yang mengajar di kelas 1A di sekolah dasar tersebut. Dalam dakwaan jaksa, tertulis keterangan Guru Supriyani datang ke kelas 1A dan memukuli korban pakai sapu pada Rabu, 24 April 2024 lalu. Sementara dari keterangan ibu Lilis wali murid kelas 1A yang sudah kami tanya, di jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua, ungkap Andre. Begitu pula anak-anak kelas 1B tempat Guru Supriyani mengajar, mereka sudah pulang semua. Saat itu, Supriyani dan Lilis membersihkan ruangan. Jadi ini yang tidak sinkron antara dakwaan dengan pengakuan Supriyani yang diperkuat keterangan ibu Lilis, ujar Andre. Kejanggalan lain, lanjut Andre, dalam dakwaan jaksa Guru Supriyani dituduh memukuli korban pakai sapu sebanyak 1 kali. Kemudian pada tanggal 26 April usai kasus itu diungkap orang tua korban, Guru SDN di Baito ini sempat memeriksa luka siswa D yang mengaku luka di paha karena dipukuli oleh Supriyani. Guru yang memeriksa menyampaikan luka itu seperti melepuh bukan tergores karena dipukul pakai sapu. Saat itu guru ini memeriksa luka. Mereka spontan mengatakan luka itu seperti melepuh bukan dipukul, tutur Andre. Ini kan honor sudah 16 tahun ya di SDN 4 Baito. Kemudian kalau saya tidak salah juga, ini keluarga pelapor juga ini adalah kerabat ibu juga ya. Satu kampung itu bagaimana perasanya setelah diperlakukan seperti ini? Saya juga merasa setiap karena kita tidak ada hubungan keluarga papa cuma sebatas kenal orang tua dan guru di sekolah. Tapi untuk rumah satu desa gitu? Beda. Beda. Tapi baku tahu gue. Karena menurut suaminya kemarin waktu saya telefon, suaminya ibu katanya kenal dengan orang tua dan sesuatu. Bu, si polisi menyebut itu ada lima kali mediasi. Itu kenapa sampai lima kali? Apakah tidak ada persyaratan yang diminta bawa tulipunnya? Itu seperti apa? Tapi yang itu pada saat dimediasi dipaksa untuk mengakuan itu berapa kali dipaksa? Siapa yang suruh mengaku itu? Pak Jepri yang suruh mengaku? Setelah mengaku langsung dijadikan tersangka. Berarti mengaku dulu baru dijadikan tersangka ya? Kita datang sama kota Ranjusa bersama kota Ranjusa. Lalu, datang kemungkinannya itu bukan menghasilkan ke arahan. Memang, meminta maaf. Siapa tahu karena sekolah di NPM tambah itu? Lalu, Itu dipaksa mengaku supaya... Seperti apa paksaannya, Bu? Kalau boleh tahu. Apakah diancang seperti apa? Terima kasih telah menonton media ya. Terima kasih ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton media ya.